Saudara, tanggal 3 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia. Tiza Mafira, pegiat hukum sekaligus aktivis lingkungan terpanggil untuk mendedikasikan hidupnya demi menyelamatkan bumi melalui gerakan diet kantong plastik. Bagaimana awal mulai ketertarikannya dan seperti apa kiprah ini dapat berkontribusi pada target bebas plastik di Indonesia? Berikut informasinya. Perempuan yang dikenal sebagai penggagas gerakan diet kantong plastik ini memulai upaya konservasi lingkungan sejak tahun 2013. Berangkat dari rasa tidak puas pada regulasi yang diterapkan pemangku kebijakan, Tiza memandang belum adanya kebijakan untuk mengatur tata kelola sampah plastik di Indonesia. Salah satu peraturan atau kevakuman hukum yang saya lihat pada saat itu tidak ada adalah tidak ada peraturan sama sekali tentang kantong plastik atau plastik sekali pakai secara umum. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2021, Indonesia termasuk dalam lima negara Asia penyumbang limbah plastik ke lautan dunia. Sementara itu, menurut United Nations Environment Program atau UNEP, organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan, pasar plastik di Indonesia diperkirakan tumbuh 6,23 persen sejak 2018 hingga 2023. Dan konsumsi plastik Indonesia mencapai 17 kilogram per kapita per tahunnya dan 40 kantong plastik per kapita per tahun. Berdasarkan kondisi ini, Tiza memutuskan membangun sebuah gerakan diet kantong plastik dengan mengkampanyekan sebuah petisi. Meminta pencegahan penggunaan plastik sekali pakai. Kini, gerakan yang digagas Tiza telah berganti nama menjadi Diet Plastik Indonesia. Perubahan dilakukan untuk merentangkan sayap demi menangani problematika plastik sekali pakai lainnya. Upaya Tiza dalam gerakan diet plastik Indonesia mendapat pengakuan dari UN Ocean Hero oleh United Nations Environment Program pada 2018. Dan setahun berikutnya, gerakan Indonesia diet kantong plastik mendapat anugerah revolusi mental dari pemerintah Republik Indonesia. Gleini Soktania, Kompas TV, Jakarta.